Saudara kita awali kompas, jumlah dengan informasi pertama. Musibah kebakaran terjadi di sebuah bengkel truk di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada selasa malam. Amukan si jago merah menghanguskan tumpukan bandan onderdil. Sumber api diduga berasal dari pembakaran sampah yang dibakar karyawan. Gudang berisi tumpukan bandan onderdil milik PT Graha Sehat Lestari atau GSL di Desa Sukomulyo, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terbakar hebat. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kewalahan melakukan pemadaman karena hembusan angin membuat api dengan cepat menghanguskan band, onderdil, dan kompresor. Gudang di bagian belakang bangunan ini terbakar saat kondisi bengkel truk sepi karena para karyawan mulai pulang. Peruntung api tidak membakar truk yang sedang diparkir karena sebagian karyawan yang belum pulang berhasil memindahkan sejumlah truk. Empat mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakan api dan si jago merah pun baru berhasil dikendalikan tiga jam kemudian. Kejadian ini tengah didalami oleh Polres Probolinggo. Bugaan sementara, api berasal dari pembakaran sampah yang merembet ketumpukan ban. Karena ada pembakaran sampah, karena lokasinya ada di lapangan, tanah lapang, sehingga kemungkinan kena angin, juga mengenai gebar, jadi tumpukan ban bekas sehingga terbakar. Ini lokasi apa dan tempat apa ini? Untuk lokasi ini, lokasi gudang. Gudang untuk meletakkan ban bekas dan kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.